Pedang kayu harum, jilip 20. Tiba-tiba dia terkejut karena teringat akan Cui Im. Kembali dia memandang ke sekeliling setelah beberapa lamanya termenung karena membaca huruf-huruf terukir itu. Dia melihat bahwa ruangan lebar itu mempunyai empat buah pintu. Sebuah menuju ke ruangan luar tadi dan yang tiga buah lagi daun pintunya yang terbuat daripada kayu tebal tertutup. Cui Im dia mengerahkan Hikang sebagai suaranya bergema keras. Namun tidak ada jawaban. Kenghang kemudian menghampiri pintu di sebelah kiri dan membukanya. Daun pintu itu terbuka dengan mudah. Dia terpesona dan silau melihat benda-benda berharga teratur rapi di atas sebuah meja dan dinding penuh dengan lukisan dan tulisan indah yang serba mahal. Benda berharga di atas meja ini terbuat dari emas, perak, dan batu-batu permata yang serba indah. Kendi dan cawan-cawan emas, peti-peti kecil dari emas serta perak diukir indah dan dihiasi batu-batu permata. Perhiasan-perhiasan wanita yang halus buatannya. Mainan berupa segala macam binatang yang terbuat dari emas dan peak pula, dengan metu intan yang besar. Bahkan terdapat ukiran dari emas yang menggambarkan pelbagai pasangan binatang yang tengah bercumbuan dan di satu sudut, yang terindah dari segala yang berada di situ, terdapat ukiran emas yang menggambarkan sepasang manusia yang sedang bermain cinta. Keng Hang tersenyum melihat ini, teringat akan watak suhunya. Kemudian dia ya ingat lagi kepada Cui Im. Benda-benda di kamar ini agaknya masih tersusun rapi dan tidak terusik. Kemudian dia ya menutup daun pintu kamar kiri dan melangkah menghampiri pintu kanan yang lalu dia dorong terbuka daun pintunya. Sekali lagi dia terpesona dan jantungnya berdebar kencang. Benda-benda di dalam inilah yang membuat tokoh-tokoh Kang Ou mengejar-ngejar dirinya, membuat mereka laksana berebutan tulang. Di dekat dinding berjajar senjata-senjata pusaka yang amat indah. Pedang-pedang, golok, tombak serta beberapa macam senjata lagi. Kalau tidak salah, senjata-senjata ini adalah senjata pusaka tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou yang dirampas oleh gurunya dan kembali kenghang tersenyum. Gurunya merampas senjata-senjata ini sama sekali bukan karena tamak menginginkan senjata-senjata ini untuk dipergunakan, melainkan dirampas untuk dijadikan koleksi senjata, atau sebagai tanda kemenangannya karena lawan yang belum kalah tidak mungkin dapat dirampas senjatanya. Gurunya memang nakal, romantis dan berandalan. Akan tetapi yang paling menarik hati kenghang adalah sebuah rak batu di mana berdiri jajaran kitab-kitab yang telah lapuk. Inilah kitab-kitab ilmu silat peninggalan gurunya. Akan tetapi hatinya berdebar keras pada saat dia melihat betapa keadaan tempat kitab-kitab ini tidak rapi susunannya, bahkan kacau balau dan ada beberapa buah kitab tercecer di atas lantai. Melihat betapa senjata-senjata itu masih rapi seperti juga keadaan benda-benda berharga, maka kitab-kitab itu pasti ada yang mengusik dan mengganggu. Cui Im. Tidak salah lagi, tentu gadis itu yang mendahulunya mendapatkan kamar ini telah mengambil kitab-kitab yang pilihnya. Selaka, pikir kenghang. Terjadilah apa yang tadinya dia khawatirkan. Di antara segala benda berharga, perhiasan-perhiasan indah dan senjata-senjata pusaka, justru yang diambil Cui Im adalah kitab-kitab pelajaran ilmu kesaktian. Dia tidak tahu kitab-kitab apa yang diambil Cui Im, akan tetapi melihat bekas-bekasnya, tentu tidak sedikit yang diambil. Cui Im tanda seru ia memanggil lebih keras sambil berlari keluar dari kamar itu. Dia harus minta kembali kitab-kitab yang diambil Cui Im. Kalau gadis itu ingin mempelajari satu-dua macam ilmu di situ, harus dia yang memilihkannya karena selain dia seoranglah yang berhak mewarisi pusaka gurunya, juga dia harus dapat mengekang watak kejam gadis itu, atau sedikitnya menjaga supaya jangan sampai gadis itu memperoleh ilmu-ilmu yang sakti sehingga kelak akan menjadi seekor harimau buas yang tumbuh sayap. Cui Im Keng Hang berlari dan membuka daun pintu terakhir yang ternyata merupakan sebuah terowongan sebelah depan yang kecil sehingga hanya dapat dilalui dengan merangka. Terowongan sebelah belakang ini cukup tinggi, ada dua meter dan lebarnya semeter sehingga dia dapat berjalan dan mencari Cui Im. Dia merasa yakin bahwa gadis itu pasti melarikan kitab-kitab yang diambilnya melalui terowongan dari ruangan itu. Pada saat itu, Keng Hang mendengar suara hiruk pikuk seperti ada gempa bumi terjadi di puncak Kiam Kok San. Ia lalu menghentikan langkahnya dan mendengarkan dengan teliti. Terdengar suara batu-batu pecah dan batu-batu menggelinding turun. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara itu sesungguhnya adalah suara yang ditimbulkan oleh kemarahan para tokoh yang naik ke puncak batu pedang. Dengan dipelopori oleh Butek Sukawai, para tokoh itu mulai membongkar batu-batu di puncak, merobohkan pohon-pohon dan bahkan menggunakan kesaktian mereka menghantami puncak batu-batu karang sehingga ambrol dan batu-batu besar lalu bergulingan jatuh ke bawah menimbulkan suara hiruk pikuk yang sampai terasa getarannya dan terdengar suaranya oleh kenghang yang berada di sebelah dalam batu pedang. Batu-batu yang terguling itu sebagian ada pula yang menguruk tempat di mana terdapat goang-gah rahasia terowongan sehingga tertimbun dan kini tidak mungkin ada orang mampu mendapatkan tempat rahasia yang mereka cari-cari itu. Betapapun Butek Sukawai bersama para tokoh kenghau mengamuk di atas puncak batu pedang, mereka tidak dapat menemukan kenghang dan tidak dapat menemukan tempat penyimpanan pusaka Shinjiu Piamong. Akhirnya sambil memaki-maki Butek Sukawai pergi meninggalkan tempat itu dan mendaki turun, diikuti pula oleh para tokoh kenghau yang merasa kecewa sekali. Tian Seng Chin Jin, Ki Yang To Jin dan para Tosu Kun Lun Pai memandang ke atas dengan kaget dan heran. Mereka mendengar suara hiruk pikuk itu dan melihat pula sebagian batu gunung yang runtuh dan menggelinding turun dari batu pedang sehingga mereka cepat mencari tempat yang aman agar tidak sampai tertimpa hujan batu itu. Mereka ingin sekali tahu apa yang sedang terjadi di puncak batu pedang itu. Akan tetapi selain tidak diperkenankan naik oleh ketua mereka, juga mendaki pada saat dari puncak turun hujan batu itu amatlah berbahaya bagi keselamatan mereka. Setelah suara hiruk pikuk itu lenyap, tampak Butek Sukawai dan para tokoh lain menuruni batu pedang dengan wajah keruh. Para Tosu Kun Lun Pai memperhatikan dan dengan hati lega mereka melihat tidak ada tokoh membawa sesuatu turun dari puncak. Hal ini menjadi tanda bahwa usaha mereka tidak berhasil untuk menemukan pusaka Sin Chiyu Kiamong. Ada pun Tiang Tojin yang tak melihat mereka membawa kenghang sebagai tangkapan, menjadi terheran-heran dan hatinya diliputi dua macam perasaan. Ia girang sekali bahwa mereka tidak dapat menangkap kenghang akan tetapi juga khawatir kalau-kalau pemuda itu dibunuh oleh mereka di atas puncak karena pemuda itu tidak mau mengaku di mana adanya pusaka peninggalan Sin Chiyu Kiamong. Pin Chou harap Cui sekalian tak melanggar pantangan melakukan pembunuhan di puncak Kiam Kok San yang amat kami hormati, kata Kiang Tojin, suaranya tenang saja padahal hatinya berdebar keras. Membunuh apa? Seekor semut pun tidak ada di puncak itu. Bocah itu kembali sudah mengakali kita. Tidak saja Kun Lun Pai yang ditipu dengan pedang kayu palsu, juga kali ini kita semua ditipunya. Dia tidak berada di puncak berkata Ang Bin Kwe Ibo dengan muka cemberut. Apabila nanti ku dapatkan bocah itu, akan ku ganyang dagingnya, ku minum darahnya dan ku hancurkan kepalanya Pak San Kwe Ong berkata dengan nada marah sekali. Pat Jius Yan Ong juga marah dan kecewa, akan tetapi sesuai dengan sifatnya, dia hanya tersenyum dan berkata halus, sayang sekali, kembali Kun Lun Pai yang menjadi korban. Bila mana dunia Kang O mendengar akan hal ini, hati siapakah yang tidak akan timbul persangkaan bahwa bocah itu sengaja disembunyikan oleh Kun Lun Pai? Pat Jius Yan Ong, hati-hati sedikit kalau bicara tiang tojin membentak, alisnya berkerut dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Pat Jius Yan Ong tersenyum menyeringai dan matanya mengering ke kanan-kiri. Eh, haha, apakah yang telah ku katakan? Aku tidak menuduh Kun Lun Pai, hanya menyatakan betapa mengherankan melihat bocah yang sudah terluka itu mendaki batu pedang lantas lenyap tanpa berbekas sama sekali dari puncak sana. Kemana kah perginya? Terbangkah dia? Atau menghilang? Siapa dapat menjawab? Batu pedang bukanlah milik kami, bukan wilayah kami, tentu saja hanya Kun Lun Pai yang dapat mengetahui rahasianya. Sudahlah, selamat berpisah. Kwe Ibo dan Kwe Iong tidak pergi dari sini atau menunggu apalagi sih sambil tertawa Pat Jius Yan Ong berkelebat pergi, diikuti oleh Ang Bin Kwe Ibo dan Pak San Kwe Iong. Begitu pula dengan para tokoh Keng Owo itu, seorang demi seorang pergi meninggalkan puncak Kiam Kok San dengan hati kecewa. Melihat sikap mereka itu, Kiyang Tojin maklum bahwa omongan Pat Jius Yan Ong tadi mendapatkan sasaran dan para tokoh itu biarpun sedikit, ada menaruh kecurigaan kepada Kun Lun Pai dan hal ini pasti akan tersiar luas. Setelah mereka semua pergi, Kiyang Tojin berkata kepada gurunya, Suhu, mengherankan sekali bagaimana Keng Hang dapat lenyap dari puncak sana. Dapatkah Suhu memberi izin kalau Teo Chu meninjau ke puncak dan melihat apakah sebetulnya yang terjadi di sana? Suhu, Teo Chu juga hendak ikut Katalian Chi Tojin dan Sianti Tojin hampir berbareng. Tian Seng Chin Chin menghela nafas panjang. Semoga arwah Su Choong Sudi mengampuni kita yang membiarkan orang mengotori Kiam Kok San. Pergi dan lihatlah apa yang sudah terjadi dan kemana perginya murid Sin Ji Ukyamong. Ah, Sietai Hiap, masih belum cukup banyakkah kami membalas budi kebaikanmu terhadap Kun Lun Pai? Kiyang Tojin beserta dua orang sutenya itu cepat menggunakan ginkang mereka mendatki batu pedang. Mereka yang belum pernah mendatki batu tinggi ini, melakukannya dengan hati-hati sekali dan dengan perasaan penuh hormat kepada tempat yang mereka anggap keramat ini. Kiyang Tojin terheran-heran setelah tiba di atas dan menyaksikan permukaan batu pedang yang kini sudah rata dan rusak bekas amukan tokoh Keng Hong tadi, terheran memikirkan bagaimana Keng Hong dapat melepaskan diri dari ancaman orang-orang sakti tadi. Tidak ada jalan keluar kecuali dari tempat yang dinaikinya tadi. Dari atas tampak jelas betapa sisi-sisi lain dari batu pedang itu tak mungkin dapat dituruni orang karena tegak lurus dan licin. Jangan-jangan anak itu putus harapan dan meloncat turun, pikirnya. Kiyang Tojin adalah seorang tokoh besar yang sudah mengalami segala macam peristiwa, akan tetapi saat memikirkan kemungkinan bahwa Keng Hong meloncat turun dari tempat setinggi itu, dia pun bergidik. Kalau hal mengerikan ini dilakukan Keng Hong dan tubuh pemuda itu terbanting ke bawah, kiranya tidak akan ada sisanya lagi akibat hancur lebur sebelum mencapai tanah, dihunjam dan dikerat permukaan batu yang amat runcing dan tajam. Betapapun ketiga orang Tosu itu mencari-cari, tidak ada bekas-bekas Keng Hong dan terpaksa mereka lalu turun kembali melaporkan kepada Tian Seng Chin yang menghela nafas dan berkata, hanya Tian yang mengetahui apa yang telah terjadi dengan murid Shin Ji Ukyamong itu. Masih bagus bahwa tidak terjadi pertempuran dan banjir darah. Mudah-mudahan semua urusan mengenai peninggalan Shin Ji Ukyamong akan habis sampai di sini saja. Akan tetapi benarkah akan terjadi seperti yang diharapkan ketua Kulun Pai? Jauh daripada itu. Chia Keng Hong masih hidup dan pusaka peninggalan Shin Ji Ukyamong ternyata masih utuh dan dapat ditemukan oleh Keng Hong. Yang lebih hebat lagi, tanpa dikehendakinya, Keng Hong terpaksa mengajak Ang Kiam Tok Sian Li memasuki tempat rahasia penyimpanan pusaka-pusaka itu dan kini BHA Cui Im, gadis murid Lan Ai Sin Mi itu telah melarikan beberapa buah kitab yang dipilihnya dari kumpulan kitab-kitab peninggalan Shin Ji Ukyamong. Cui Im Keng Hong berteriak-teriak sambil berjalan terus setelah menunggu beberapa lama mendengarkan suara batu-batu pecah dan gempur tanpa dapat menduga apa yang sesungguhnya telah terjadi. Terowongan itu amat panjang dan makin lama makin gelap. Cui Im. Akhirnya tampak cahaya terang dan terowongan itu pun berakhir, akan tetapi Keng Hong berdiri terbelalak di ujung terowongan memandang ke depan. Ternyata jalan terowongan itu berakhir di pinggir sebuah celah yang amat lebar, dan di seberang celah atau jurang itu tampak Cui Im berdiri sambil tersenyum menertawakannya. Cui Im Keng Hong berseru memanggil dengan nada suara marah. Apa yang sudah kau lakukan? Kembalikan kitab-kitab peninggalan suhu yang kau curi. Hai hik hik, Keng Hong yang ganteng, kau pikirkan dulu baik-baik sebelum memaki orang karena ucapanmu itu sama saja dengan maling teriak maling gadis berpakaian merah itu mengangkat tinggi-tinggi lima buah kitab kuno dengan dua tangannya lalu melanjutkan kata-katanya. Tahukah engkau kitab-kitab apa yang ku pegang ini? Yang dua buah adalah kitab-kitab Seng Tsu Chin Keng dan I Kiong Ho An Hiat dari Siaw Lin Pai untuk pelajaran Iwakang dan Menghimpun Sinkang. Yang sebuah adalah kitab pelajaran ilmu pedang dari Godi Pai. Sebuah lagi kitab pelajaran ilmu Ginkang, dan yang sebuah terakhir adalah kitab pelajaran ilmu silat tangan kosong yang hebat dan kalau tak salah adalah gubahan Sin Jiu Kiamong sendiri. Nah, di antara lima buah kitab, yang tiga buah jelas adalah kitab curian. Sin Jiu Kiamong mencuri kitab, kalau sekarang kitabnya dicuri orang lain, bukankah sudah adil itu namanya? Cui Im, jangan gila kau. Engkau sudah kuajak masuk ke sini, kalau mau mempelajari ilmu boleh saja, akan pergi jangan mencuri. Dengan pandang matanya, Ginkang mengukur dan dia terkejut sekali mendapatkan kenyataan bahwa tidaklah mungkin bagi seorang manusia untuk meloncati jarak antara dia dan Cui Im. Akan tetapi bagaimanakah gadis itu dapat berada di seberang? Agaknya dari jarak sejauh itu, Cui Im dapat menduga apa yang dipikirkan Ginkang. Dia tertawa, kemudian duduk di tepi jurang itu dengan suara mengejek. Hai hai hik, mau meloncat kes ini? Jangan mimpi, Keng Hong. Selain terlampau jauh, sekali kau terjatuh ke bawah, tubuhmu akan hancur lebur. Apakah tidak mengerikan? Sayang tubuhmu yang muda dan perkasa, wajahmu yang tampan. Hanya ada satu care untuk menyeberang melewati jurang ini, yaitu melalui jembatan, dan jembatannya kini berada di tanganku. Keng Hong mendengus marah. Gadis ini terang membual. Mana mungkin jembatan bisa disimpan? Kau tidak percaya? Inilah jembatannya, berada di tanganku. Bila ku hendakimu dah saja aku menyeberang ke situ, akan tetapi engkau. Kecuali kalau dipundakmu keluar sayap dan dapat terbang, tak mungkin engkau dapat menyeberang ke sini. Hem, engkau jahat dan curang, Cui Im. Akan tetapi, jangan kau mengira bahwa aku akan membiarkan saja engkau melarikan kitab-kitab itu, kata Keng Hong dan mengertilah ia bahwa di antara kedua tempat ini tadinya memang terdapat jembatan yang merupakan penghubung, yaitu yang terbuat daripada sehelai tambang yang kini sudah tergulung dan berada di tangan Cui Im. Tentu tambang itu tadinya terpasang melintang di atas jurang. Dan setelah menyeberang mempergunakan ginkangnya yang memang sudah mencapai tingkat tinggi, yaitu berjalan di atas tambang, gadis itu kemudian melepaskannya dan menggulungnya. Tentu ada kera melepaskan yang mudah dari seberang, mungkin juga kedua ujung tambang itu dipasangi kaitan dan karena kedua tempat itu terdiri dari batu-batu yang kasar dan runcing, maka mudahlah melemparkan kaitan ke seberang sehingga dapat tercipta jembatan tambang dan dengan menyendal-nyendal dapat pula kaitan di seberang dilepaskan. Hai hai hik, engkau mimpi, Keng Hong. Andai kata kelap engkau dapat mencariku, setelah aku mempelajari lima buah kitab ini, engkau akan bisa berbuat apakah terhadap aku? Pula, engkau tidak akan dapat bertahan lama bertahan di situ, tidak ada bahan makanan, tidak ada air dan belum lagi diingat bahwa tokoh-tokoh itu tentu akan mencarimu. Aku akan pergi meninggalkanmu di situ dan membawa kitab-kitab ini. Sudah ku periksa isinya dan kalau dapat berlatih selama lima tahun saja, di dunia ini tidak akan ada orang yang mampu melawanku. Keng Hong bukan seorang yang bodoh. Tidak, sebaliknya malah. Dia cerdik sekali dan pikirannya dapat dikerjakan secara cepat menarik kesimpulan-kesimpulan. Mengapa Choui Im setelah mengambil jembatan tambang itu tidak lekas pergi malah menantinya di situ? Hanya untuk mengejek? Tak mungkin. Seorang yang sudah mendapatkan pusaka kitab-kitab yang diinginkan oleh seluruh tokoh Keng Hong tentu merasa terlalu tegang untuk main-main dan mengejek, tentu akan terus pergi melarikan diri dan cepat-cepat mempelajari isi kitab. Akan tetapi Choui Im menantinya di situ. Membual. Ya, gadis itu tentu sengaja membual untuk menutupi kelemahannya. Ia mengangguk-angguk dan berkata, Choui Im, siapa percaya bualanmu? Engkau menemui jalan buntu, tak dapat meninggalkan tempat itu. Jalan keluar hanya melalui lorong ini dan kau terjebak di situ, tidak dapat terus dan tidak dapat kembali. Nah, katakan, apa kehendakmu dariku? Choui Im terperanjat sekali hingga meloncat berdiri. Eh, 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 bagaimana kau bisa tahu saking kaget dan herannya dia sampai tidak dapat menyimpan rahasianya lagi? Keng Hong tersenyum. Kalau ada jalan keluar di sebelah sana, tentu engkau tidak akan menunggu hanya untuk berbicara denganku. Engkau sudah mencuri lima buah kitab dan mungkin dapat kau pelajari di situ hingga engkau menjadi seorang sakti. Akan tetapi apa gunanya kalau kau tak dapat keluar, menjadi nenek-nenek dan mati kering di situ? Aku akan menanti kesempatan. Setelah kepandaianku meningkat tinggi, maka aku akan menggunakan jembatan tambang ini menyeberang ke situ dan membunuhmu. Hahaha, bicara sih mudah. Akan tetapi boleh kau coba. Aku tidak bodoh, nona manis. Aku akan selalu waspada dan sekali saja tambang itu kau lontarkan ke sini, akanku nanti sampai kau menyeberang di tengah-tengah, kemudian tambang itu akanku bikin putus di sebelah sini. Wah, tentu lucu sekali melihat kau terbang ke bawah sana. Cui-im lalu membanting-banting kakinya. Kenhang engkau manusia kejam kemudian suaranya mengandung isak ketika dia berkata lagi, engkau laki-laki yang tidak mengenal budi, tidak tahu dicinta orang. Sesudah dengan susah payah aku selalu membayangimu, melindungimu, menyatakan cinta kasihku dengan perbuatan, membiarkan diriku terancam bahaya, membebaskanmu dari tangan musuh-musuhmu, kau, kau, akan tetapi Cui-im segera teringat bahwa dia kelepas bicara, akan tetapi terlambat karena kenghang sudah meloncat berdiri dan muka pemuda itu menjadi merah sekali. Cui-im, jadi, engkaukah orangnya? Engkaukah yang selama ini terus membayangiku, membunuh murid wanita Hoasan Pai lalu membunuh murid-murid Kong Tong Pai dengan racun? Engkaukah gerangan orangnya? Cui-im tidak dapat mundur kembali dan baginya sudah kepalang. Kini dia tidak perlu lagi merahasiakan perbuatannya. Benar. Akulah orangnya yang melakukan itu semua. Demi cintaku padamu, kenghang, dengarkah engkau? Demi cintaku kepadamu, bukan cinta seperti yang pernah ku rasakan terhadap pria manapun juga. Aku cinta kepadamu, akan tetapi engkau buta. Jantung kenghang berdebar keras. Jadi engkaukah yang membunuh Sim Chiang Bi dan membunuh murid-murid wanita Kong Tong Pai pula? Mengapa? Tentu saja. Mereka itu berani merayumu, bermain cinta denganmu. Ah, betapa sakit hatiku, hampir gila oleh cemburu. Kalau tidak sebesar ini cintaku kepadamu, tentu engkau pun sudah kubunuh pula. Dan, ketika malam gelap itu, yang datang kepadaku, merayuku penuh cinta kasih. Engkau pulakah itu? Cui-im tertawa genit. Hai hik-hik, benar aku. Masa engkau tidak mengenal aku? Biarpun aku tidak bicara banyak, apakah engkau tak mengenal suaraku, tak mengenal kesedapan keringatku? Hai hai hik. Cui-im. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Sebabkah selalu menolakku dan aku sudah amat cinta kepadamu. Hatiku perih sekali harus berpura-pura seperti itu. Bukan itu maksudku. Kenapa engkau menggunakan pakaian putih, menggunakan senjata rahasia dan senjata-senjata biaweng? Kenapa engkau menyamar sebagai biaweng? Kenapa? Ahaha, biar dia rasakan. Sumui berani sekali merampas engkau dari tanganku. Berani dia berlancang mulut menyatakan cinta kasihnya kepadamu, padahal biasanya Sumui menganggap cinta sebagai sebuah pantangan besar. Panas hatiku, dan biar dia tahu rasa, berani merebut cinta kasih-kasih sucinya. Kedua telinga kenghang terasa panas dan andai kata Cui-im berada di depannya tentu sudah ditamparnya perempuan itu. Akan tetapi dia menekan kemarahannya dan hatinya menjadi girang sekali. Girang, terharu dan menyesal. Girang karena sekarang ia mendapat kenyataan bahwa biaweng bukanlah wanita jahat seperti yang dikiranya. Biaweng suci dan bersih. Terharu karena teringat betapa biaweng melindungi dirinya mati-matian, bahkan mengakui segala perbuatan yang dituduhkan olehnya dengan dasar membelah dan melindunginya. Betapa besar dan murni cinta kasih gadis itu kepadanya. Cinta yang amat mengharukan, apalagi kalau dia teringat bahwa gadis itu adalah putri suhunya. Danda menyesal, dia menyesal kepada diri sendiri sehingga mau rasanya dia menampari mukanya sendiri bila teringat betapa dia sudah menjatuhkan fitnah-fitnah keji terhadap gadis itu, bahkan menangkapnya untuk dibunuh oleh para tokoh kengong. Cui Im, mengapa engkau bisa sekeji itu tanyanya dengan suara perlahan. Keji apa? Mereka yang keji, dan semua yang bersalah kepadaku. Demi cintaku padamu, aku rela melakukan apa juga. Bahkan sekarang ini aku rela pula mengalah padamu, aku ingin berdamai denganmu, Keng Hong. Keng Hong menahan kemarahannya. Di dalam keadaan seperti ini, dia harus bersabar. Wanita ini berbahaya sekali, selain lihai ilmunya, juga amat cerdik dan banyak akalnya. Cui Im, engkau pandai membual. Engkau sudah terjebak di tempat itu, maka engkau sengaja hendak membujuku, bukan? Manusia sombong, keras kepala engkau. Memang di sini tidak ada jalan keluarnya, akan tetapi setelah kepandaianku meningkat, Kiranya tak sulit bagiku mencari jalan keluar, atau kalau perlu menyerbungmu ke situ. Bukan karena itu, dan jangan mengira kalau aku akan minta-minta kepadamu. Tidak. Biarpun aku terjebak di sini, engkau pun terjebak di sana dan keadaanmu lebih buruk lagi. Engkau tahu. Di sini terdapat persediaan makanan yang akan cukup dimakan sampai bertahun-tahun. Terdapat roti-roti gandum kering yang asin, yang tidak rusak disimpan bertahun-tahun, apalagi disimpan di dalam kamar yang rapat sekali. Di sini terdapat air jernih karena air kali kecil itu lewat di bagian sini. Dan di akhir terowongan menjadi tempat bersarangnya ratusan ribu burung sehingga aku dapat makan telur burung atau menangkap dan makan dagingnya. Sedangkan engkau di sana akan makan dan minum apa? Untuk mencari makan dengan menuruni batu pedang sama saja dengan menyerahkan diri kepada para tosu kunlunpai. Nah, katakan, siapa yang sudah terjebak? Engkau amat membutuhkan aku, atau lebih tepat, tempat ini dan aku. Aku amat membutuhkan engkau untuk membacakan dan menuntunku mempelajari kitab-kitab ilmu silat. Hehehehe, engkau buta huruf. Merah wajah cuim. Buta sama sekali sih tidak. Kalau hanya membaca atau menulis surat-surat cinta saja aku bisa. Akan tetapi, kitab-kitab ini, terutama sekali kitab dari Syaulimpai, tulisannya seperti cakar bebek dan bahasanya amat kuno, menggunakan sajak-sajak yang amat sukar dimengerti. Marilah kita berdamai dan saling membantu. Kita berdua dapat-dapat hidup di sini mempelajari ilmu dan kelak kita menjadi jago-jago nomor satu di dunia ini, apakah tidak senang dan nikmat? Kenghang mengerutkan keningnya. Biarpun amat mengemaskan hatinya, akan tetapi harusnya akui bahwa ucapan cuim ada benarnya. Kalau memang ransul makanan dan air minum berada di seberang sana, sudah tentu dia amat membutuhkannya. Dan gadis itu juga membutuhkan dia untuk membaca kitab-kitab ilmu. Hehehe, dengan demikian, tentu saja dalam mempelajari ilmu-ilmu berdua, dia akan lebih menang karena lebih dulu membaca dan mudah saja untuk melewati bagian-bagian penting sehingga tingkat cuim akan tetap berada di bawahnya. Dengan demikian, kelak akan mudahlah menundukkan gadis ini kalau menjadi liar dan jahat. Tidak ada jalan lain pada saat seperti ini. Baiklah cuim, tidak ada jalan lain bagi kita berdua selain berdamai dan bekerja sama. Nah, lontarkan ujung tambang itu agar jembatan tambang selalu terbentang. Hei hei heik, nanti dulu kenghong. Ada apa lagi? Jangan engkau main-main, cuim. Bukan aku yang main-main, melainkan aku khawatir kalau engkau yang akan main-main. Lebih dahulu bersumpahlah engkau, kenghong, baru aku mau bekerja sama denganmu. Siapa tahu engkau menipuku seperti ketika engkau memberikan siangbok yang palsu, hei hei heik. Kenghong mendongkol sekali. Gadis ini terlalu cerdik, dia harus berhati-hati. Hanya ada satu harapannya, yaitu bahwa cuim agaknya benar-benar mencintainya sehingga dia tidak khawatir gadis itu akan tega mencelakainya. Pula, kalau dipikir secara mendalam, sangatlah merugikan kalau kitab-kitab peninggalan suhunya itu dibawa pergi oleh cuim yang tentu minta bantuan orang-orang lain untuk membacakannya. Dengan demikian, isi kitab-kitab itu akan diketahui orang ketiga. Lebih baik dia sendiri yang membacakannya daripada orang lain. Baiklah, cuim. Apabila engkau kurang percaya kepadaku, aku akan bersumpah. Harus bersumpah bagaimana? Berlututlah dan bersumpahlah demi nama suhumu, Shinjiu Kiamong. Kenghang terkejut dan ingin membantah, akan tetapi dia sudah mengenal watak cuim yang keras dan dalam persoalan mereka sekarang ini kedudukan dialah yang lebih lemah dan tak menguntungkan. Ia hanya menghela nafas panjang. Untuk bersumpah saja, asal dia memegang sumpahnya, menggunakan nama suhunya juga tidak mengapa. Maka dia lalu berlutut dan mengucapkan kata-kata yang dikehendaki cuim. Teocu bersumpah demi nama suhu, Shinjiu Kiamong. Pertama, engkau tidak akan membunuhku. Bahwa Teocu tidak akan membunuh Angkyam Toksian Li BHA cuim. Kedua, bahwa engkau akan membacakan kitab-kitab ilmu silat dengan sebenarnya dan tidak menipuku. Selaka, pikir kenghang dalam hatinya. Gadis ini cerdik bukan main. Terpaksa dia mengucapkan kata-kata menurut kehendak cuim, bahwa Teocu akan membacakan kitab-kitab ilmu silat dengan sebenarnya dan tidak menipunya. Ketiga, bahwa engkau akan menerima aku belajar hingga selesai dan tidak menghalangi bila sewaktu-waktu aku menghentikan pelajaran dan keluar dari tempat ini. Kenghang meniru ucapan itu dan hatinya lega ketika Cui In menyatakan sudah cukup puas. Cepat dia bangkit berdiri dan berkata dengan wajah dan berseri, Cui In, lontarkan tambang itu dan aku ingin meninjau tempat di seberang situ. Cui In menjadi heran kenapa Kenghang kelihatan demikian gembira setelah bersumpah. Akan tetapi dia percaya bahwa seorang pemuda seperti Kenghang ini sekali bersumpah, apalagi demi nama gurunya, sampai mati pun tidak akan sudi melanggar sumpahnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu melontarkan ujung tambang yang ada besi kaitannya ke seberang. Tepat seperti dugaannya tadi, besi kaitan itu melayang dan mengait batu. Di seberang sana Cui In mengait ujung yang satu lagi pada batu di sana. Akan tetapi Kenghang memeriksa lagi kaitannya, dan setelah mendapat kenyataan bahwa besi itu mengait baik dan kuat-kuat, dia lalu meloncat ke atas tambang dan berlari di atas tambang menuju ke seberang. Diam-diam dia kagum kepada Cui In. Tadinya gadis itu merasa ngeri ketika mendaki batu pedang, akan tetapi begitu mendapat kitab-kitab itu, gadis itu tidak merasa ngeri untuk berjalan di atas jembatan tambang yang lebih mengerikan lagi. Begitu dia meloncat di daratan seberang, Cui In cepat-cepat menyambutnya dengan bibir mencari-cari bibirnya. Akan tetapi Kenghang menghindarkan mukanya dan dengan halus mendorong pundak Cui In. Kenghang, mengapa? Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik? Cui In, kita bersahabat untuk saling membantu dalam mengejar ilmu di sini, dan tentang cinta, ingat, tidak ada disebut-sebut dalam sumpahku tadi. Kini mengertilah Cui In mengapa tadi sehabis bersumpah pemuda itu kelihatan lega dan girang. Kiranya dia lupa untuk memasukkan acara dan syarat ini ke dalam sumpah itu. Ia menyesal sekali dan mukanya cemberut. Kenghang merasa tidak baik kalau kerjasama itu dimulai dengan tidak menyenangkan hati Cui In, maka katanya cepat. Cui In, engkau akan tahu dari ilmu-ilmu dalam kitab-kitab ini bahwa selagi mempelajari ilmu tinggi, hubungan antara pria dan wanita merupakan pantangan paling besar. Hal itu akan menghambat kemajuan. Tunggu dan lihat sendiri saja nanti kalau kita sudah mulai belajar. Ucapan ini menyenangkan hati Cui In karena ia menganggap bahwa adanya kenghang menolak cintanya adalah disebabkan pemuda ini menganggap hal itu sebagai pantangan dalam belajar, jadi bukan karena pemuda itu membencinya atau tidak membalas cintanya. Masih banyak kesempatan baginya untuk kelak menjatuhkan hati pemuda ini. Dia adalah seorang ahli dalam hal itu. Kenghang bersama Cui In lalu memeriksa keadaan di situ dan memang Cui In tidak membohong. Di situ terdapat bahan-bahan makan minum seperti yang diceritakan Cui In tadi dan tidak ada jalan untuk keluar karena ujung terowongan yang dihuni ratusan ribu ekor burung walet itu merupakan dinding yang curam dan tegak lurus, pula amat licin. Demikianlah, mulai hari itu juga, kenghang dan Cui In mulai membalik-balik lembaran kitab-kitab pelajaran ilmu silat yang tinggi, dan memang tepat pemberitahuan kenghang tadi, karena di dalam kitab pertama, yaitu kitab Ikyong Hoan Hiat dari Siang Lipai, terang disebutkan bahwa pantangan utama dalam belajar silat adalah hubungan antara pria dan wanita. Ilmu Ikyong Hoan Hiat adalah semacam ilmu memindahkan jalan darah dari partai Siang Lipai, juga kitab kedua Siang Lipai, Seng Tsu Chin Keng berisikan ilmu yang khas yang mengajarkan Iwok Kang, bersemedi mengatur pernafasan untuk menghimpun Sintang. Setelah melihat sendiri bahwa memang ada pantangan hubungan antara pria dan wanita pada waktu melatih ri dengan ilmu-ilmu itu, Chuwi Im tidak banyak ruwa lagi dan tidak mau mengganggu kenghang, biarpun kadang-kadang dia kelihatan seperti cacing kepanasan dan menderita sekali. BHA Chuwi Im yang tadinya selalu menghambalkan diri pada dorongan nafsu tentu menjadi sangat terganggu, akan tetapi nafsunya ingin menjadi jagoan wanita nomor satu di dunia ini mengalahkan nafsu birahinya sehingga dia tekun berlatih. Kang Hang sendiri secara diam-diam membaca semua kitab yang berada di sana. Akan tetapi karena dia menganggap bahwa apa yang dahulu dia pelajari dari gurunya mutunya tidak kalah, dia hanya membaca kitab-kitab milik partai lain hanya untuk dimengerti isinya dan dikenal sifatnya, pula dia mempunyai rasa segan untuk mencuri ilmu partai lain. Dia hanya membaca dan mengenal, akan tetapi tidak melatih dirinya dengan ilmu-ilmu itu. Kecuali kitab tulisan gurunya sendiri yang ternyata merupakan inti sari daripada ilmu silat siangbok yamsud dan ilmu silat san inkun hoat sehingga dia menjadi girang sekali. Ia dapat memperdalam ilmu silatnya yang masih mentah itu dan melatih diri dengan rajin. Biarpun Cui Im juga minta agar dia membacakan kitab ciptaan gurunya, namun dia yakin bahwa tanpa memiliki sin kang seperti yang dia oper dari gurunya, dan tanpa mempunyai dasar-dasar yang dulu dia pelajari dari sin jiu kiamong, kepandain yang didapat oleh Cui Im hanyalah permukaannya atau kulitnya belaka. Namun tentu saja dia tidak mau bicara tentang hal ini, bahkan setiap kali ada kesempatan dia memuji kemajuan-kemajuan yang diperoleh gadis itu sehingga Cui Im menjadi girang sekali. Memang harus diakui bahwa Cui Im yang memiliki bakat baik sekali itu kini telah memperoleh kemajuan pesat. Kenghang menjadi matang ilmunya. Biarpun yang dia matangkan hanya ilmu silat yang dua macam saja itu, yaitu San In Kun Hoat yang terdiri dari delapan jurus pukulan tangan kosong dan Siang Bok Kiam Sot yang terdiri dari tiga puluh enam jurus, tapi kematangan dan keistimewaan kedua ilmu ini mencakup seluruh dasar dan inti ilmu silat yang dikuasai sin jiu kiamong, maka kini dia dapat memainkan ilmu silat itu secara dasyat. Biarpun hanya delapan jurus, namun ilmu silat San In Kun Hoat ini cukup untuk membuat dia patut dijuluki sin jiu, kepalan sakti. Adapun Siang Bok Kiam Sot adalah ilmu pedang istimewa yang bisa dikatakan menjadi rajanya segala ilmu pedang sehingga dia patut pula dijuluki kiamong, raja pedang, seperti gurunya. Sesudah dia membaca kitab peninggalan suhunya, barulah dia sadar bahwa ilmu silat San In Kun Hoat memiliki segi-segi yang sangat hebat, dengan perkembangan yang tidak terhitung banyaknya tergantung dari keadaan dan daya khayalnya sendiri sehingga meskipun pada dasarnya hanya mempunyai delapan jurus, akan tetapi apabila dikembangkan menjadi jumlah jurus yang tak terhitung banyaknya. Tadinya ia hanya menguasa dasarnya yang dia gerakan dengan mengandalkan sin kang kuat belaka. Kini dia dapat memainkan setiap jurus dengan kembangan yang tak terhitung banyaknya. Demikian pula dengan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sot, kalau sebelum ini dia hanya menghafal gerakan-gerakan yang 36 jurus mengandalkan sin kang dan kecepatan, namun kini dia dapat menangkap inti sarinya dan dapat mempergunakan Siang Bok Kiam sedemikian rupa hingga sinar kehijauan pedang itu sudah cukup untuk merobohkan lawan. Secara diam-diam dia selalu memperhatikan latihan-latihan yang dilakukan Chow Wien dan dia menjadi kagum bukan main. Gadis itu benar-benar hebat, berbakat dan karena tadinya sebagai murid Lam Aisin ini dia sudah memiliki tingkat tinggi, kini dengan mudahnya dia melahap semua isi kitab yang berada di sana dan sudah hafal akan semua isinya, sudah pandai pula memainkan semua ilmu itu termasuk ilmu silat yang diciptakan oleh Sin Chiyu Kiamong sendiri. Sungguh cemas hati Keng Hong kalau melihat hal ini karena dia maklum bahwa Chow Wien sekarang, sesudah 3-4 tahun berlatih dengan tekun, jauh bedanya dengan Chow Wien dahulu, sungguh pun orangnya masih tetap cantik manis genit. Ilmu kepandainya telah meningkat secara hebat sekali. Melihat kemajuan Chow Wien yang mencemaskan itu, hanya ada satu hal yang melegakan hati Keng Hong, ialah betapapun gadis itu berlatih dan mencari-cari dalam semua kitab yang berada di situ, gadis itu tidak dapat menemukan ilmu TKHI I Beng, dan dalam hal tenaga Sinkang, betapapun gadis itu menghimpun dan berlatih, tidak mampu menandingi tenaga Sinkangnya sendiri yang dulu dia terima secara langsung dipindahkan dari tubuh gurunya. 4 tahun telah berlalu dengan cepat sekali karena kedua orang ini tekun belajar dan berlatih sehingga waktu berlalu tanpa terasa oleh mereka. Kini semua kitab sudah habis dipelajari Cui Im. Gadis ini sudah menjadi seorang wanita berusia 26 tahun yang matang segala galanya. Cantik jelita, dan di dalam pandang matanya kini terdapat sinar berapi yang dulunya tidak ada, sinar berapi yang timbul dari kekuatan Sinkangnya ditambah kepercayaannya kepada diri sendiri. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali saat Keng Hang bangun dari tidurnya, dia mendapatkan Cui Im tersenyum-senyum di dekatnya. Dia heran melihat gadis itu mengenakan pakaian yang bersih, agaknya baru kemarin atau malam tadi dicuci, rambutnya digelung indah, wajahnya berseri-seri dan mulutnya tersenyum-senyum. Akan tetapi dengan terkejut Keng Hang melihat adanya pandang matu yang aneh, pandang matu yang jelas membayangkan nafsu birahi. Kekhawatirannya terbukti ketika Keng Hang bangun duduk. Tiba-tiba Cui Im menjatuhkan diri dan duduk di dekatnya, memandang penuh kemesraan dan tertawa-tawa kecil penuh nafsu. Eh, Cui Im, apa-apaan ini? Engkau mau apa? Keng Hang merenggutkan lengannya yang mulai dipegang dengan sentuhan halus mesra oleh gadis itu. Hai hai hik hik, Keng Hang, betapa rinduku kepadamu. Hampir mati aku menanggung rindu kepadamu, kekasihku. Hampir gila aku mengekang diri, setiap malam bila engkau sudah tidur aku memandangimu, teringat masa lalu. Cui Im, tidak boleh, Keng Hang membuang muka menghindarkan cuman gadis itu dan dia mulai terangsang. Akan tetapi dia teringat betapa gadis ini sudah melakukan hal-hal keji, yang menjatuhkan fitnah kepada Bia Weng. Selama empat tahun ini, ingatan itu selalu menyiksa dirinya dan membuat dia semakin menyesal di samping merasa rindu kepada Bia Weng. Perasaan ini menimbulkan rasa muak dan bencinya kepada Cui Im sehingga begitu teringat kepada Bia Weng, lantas lenyaplah rangsangan birahinya terhadap gadis yang tengah mebelai dan membujuk rayu dirinya itu. Jangan berpura-pura alim, Keng Hang. Dahulu engkau begitu mencintaiku. Dan sekarang aku tak lagi berlatih menghimpun Sintang, sudah cukup kuat aku, hai hai hik, lebih kuat dari guruku sendiri. Ya, sekarang aku dapat menjegoi di seluruh dunia dan cintaku kepadamu menjadi lebih kuat daripada dulu karena engkau telah membantuku, kekasihku. Layanilah aku, Keng Hang, dan kita nanti keluar dari sini, menjadi sepasang kekasih, juga sepasang jagoan nomor satu di dunia. Mungkin engkau tidak mendapatkan banyak kemajuan, Akan tetapi jangan khawatir, kepandaianku telah meningkat secara hebat, dan aku selalu siap melindungimu, kekasihku. Marilah Cui In menubruk, merangkul dan menggelutinya. Keng Hang hampir tidak dapat menahan gelora darah mudanya ketika digeluti oleh Cui In yang merayu dan yang makin cantik jelita ini. Akan tetapi dia cepat menekan perasaannya dan berkata, Engkau telah berlaku keji terhadap dia, Weng. Jari-jari tangan yang sedang membelainya itu tiba-tiba saja berhenti, akan tetapi hanya sebentar, kemudian mengelus-elus lagi, malah mulut itu menciuminya sekerasnya. Ai, ih, kekasihku, hal itu ku lakukan karena cintaku kepadamu. Keng Hang sudah menjadi dingin lagi begitu dia teringat Bia Weng. Ingin dia merontah menggunakan singkangnya, akan tetapi dia tak mau memancing keributan dengan Cui Im. Maka dia lalu berkata, Baiklah, Cui Im. Siapa yang bisa bertahan menghadapi kecantikan dan rayuanmu? Akan tetapi, aku, aku hendak mandi dulu. Hai, 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 tak usahlah. Tidak, nanti saja. Aku perlu mandi dulu. Keng Hang merenggutkan tubuhnya terlepas dari pelukan gadis itu, kemudian dia melompat dan lari menuju ke jembatan tambang. Dia menoleh dan melihat Cui Im memandannya dengan mata penuh gairah nafsu birahi. Dia perlu mencari waktu untuk menenteramkan hatinya yang yang terangsang. Kau tunggulah, aku hendak mandi katanya dan Cui Im tertawa aneh. Cui Im mengertak gigi saking gemasnya ketika melihat Keng Hang lari. Ia maklum bahwa dia sudah kehilangan cinta pemuda itu karena biaweng. Hem, orang yang tak tahu dicinta, gerutunya dan ia pun bangkit perlahan mengikuti Keng Hang. Dilihatnya pemuda itu meloncat ke atas jembatan tambang dan berlari cepat. Cui Im terus memperhatikan dan ia dapat melihat bahwa ginkang dari pemuda itu makin hebat saja. Ia pun dapat secara mudah berlari cepat melalui tambang itu, akan tetapi tambang itu masih bergetar dan bergoyang sedikit. Kini melihat Keng Hang berlari cepat dan sedikit pun tambang itu tidak bergoyang, hatinya menjadi khawatir sekali. Dia mencinta Keng Hang, akan tetapi kalau pemuda itu memiliki kepandayan yang lebih hebat dan membahayakan dirinya sendiri, pemuda itu tidak berhak hidup lagi. Keng Hang, berhentilah. Nada suara panggilan yang mengandung kemarahan ini membuat Keng Hang terkejut dan cepat berhenti di tengah-tengah tambang, kemudian membalikan tubuhnya menoleh ke arah Cui Im. Gadis itu berdiri di tepi jurang, dekat pada ujung tambang dan sikapnya membayangkan kemarahan yang amat besar. Akan tetapi kemarahannya itu ditutup oleh senyumnya yang lebar. Keng Hang, engkau bersumpahlah. Hehehe, apa? Tidak ada alasan bagiku untuk bersumpah. Keng Hang, bersumpahlah bahwa engkau mencintaiku dan akan melayani hasrat cinta kasihku. Keng Hang menggelengkan kepalanya, Cui Im, sebenarnya engkau seorang gadis yang cantik jelita dan sekiranya engkau tidak begitu keji, sudah menjadi biang keladi terjadinya semua kekacauan bahkan merusak hati seorang gadis seperti Biao Weng, dan sekiranya engkau tak begitu curang dan tidak menimbulkan rasa muak dan benci di hatiku, agaknya aku akan menerima cintamu dengan penuh kegembiraan. Keparat, laki-laki tak tahu dicinta. Kalau begitu mampuslah kau. Tiba-tiba saja gadis itu menggerakkan kedua tangannya ke depan dan segera tampaklah sinar-sinar merah kecil berker depan menyambar ke arah tujuh jalan darah pada bagian depan tubuh Keng Hang. Itulah jarum-jarum merah senjata rahasia Cui Im, dan karena selama 4 tahun ini ia telah mencapai kemajuan pesat dan tenaga singkangnya sudah hebat sekali, maka sambitan jarum-jarumnya juga cepat sekali seperti kilat menyambar. Keng Hang cepat menggerakkan tangan kirinya ke depan dan angin pukulan tangannya sedemikian kuatnya sehingga jarum-jarum itu dalam jarak 2 meter sebelum menyentuh tubuhnya sudah runtuh semua ke bawah, ke dasar jurang yang tidak tampak dari atas. Cui Im, apa yang kau lakukan ini tanda seru. Akan tetapi Keng Hang tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu sambil tertawa Cui Im sudah menggerakkan tangan lagi dan kini sinar putih berkilau menyambar bukan ke arah Keng Hang, melainkan ke bawah, ke arah tambang yang diinjak pemuda itu. Keng Hang terkejut sekali, tak berdaya menghindarkan ancaman bahaya ini karena sekali kena disambar senjata rahasia bola putih berduri, senjata rahasia biaweng yang telah dicuri Cui Im, tambang itu putus di tengah-tengah dan tentu saja tubuh Keng Hang jatuh ke bawah. Pada detik itu Keng Hang maklum bahwa nyawanya sedang terancam bahaya maut yang mengerikan. Cepat dia menyambar ujung tambang dan ketika tubuhnya meluncur deras ke bawah, dia menggerak-gerakan tangan kakinya memukul dan menendang ke bawah sambil mengerahkan ginkang sehingga tenaga luncuran itu banyak berkurang. Hal ini dia lakukan untuk mencegah tambang itu putus di bagian atas.